Di video ini teman-teman kita bakal ngebahas tentang peradaban lembah sungai Gangga Nah di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang peradaban lembah sungai Indus ya Nah buat teman-teman mungkin yang belum nonton part video itu bisa ditonton dulu Dan di video ini kita bakal ngebahas mengenai lembah sungai Gangga Yang bakal kita bahas adalah pusat peradabannya, pemerintahan, dan bentuk kebudayaan Mari kita bahas satu persatu menitian pertama yaitu pusat peradaban Nah dimana lembah sungai Gangga ini terletak di antara pegunungan Himalaya dan juga pegunungan Windiaketna Nah dimana sungai Gangga ini mengalir dari Himalaya Atau sumber mata airnya ya itu ada di pegunungan Himalaya Kemudian mengalir ke kota-kota besar di India seperti di New Delhi, Agra, Patna, Benares, dan lain sebagainya Dan kemudian bermuara di daerah Teluk Benggala Nah dengan keadaan alam yang seperti ini itu tidak mengherankan bahwa lembah sungai Gangga ini itu sangat subur Sehingga banyak banget penduduk yang ada atau mayoritas penduduk yang ada di daerah lembah sungai Gangga ini itu bercocok tanam Atau bekerja sebagai seorang petani teman-teman Nah pendukung peradaban lembah sungai Gangga itu adalah bangsa Arya Bangsa Arya itu termasuk bangsa Indo-Jerman atau dikenal sebagai bangsa pengembara Nah mereka datang dari daerah yang namanya Kaos Khus Dan kemudian menyebar ke arah timur Nah bangsa Arya ini memasuki wilayah India kurang lebih pada tahun 2000 hingga 1510 Masehi Melalui celah kiber yang ada di pegunungan Himalaya Nah mereka dikenal sebagai bangsa peternak dan juga pengembara Nah namun kemudian beralih bercocok tanam dan hidup menetap Karena mereka kan hidup di daerah lembah sungai Gangga ya Yang dikenal sebagai daerah yang subur Sehingga mereka beralih untuk bercocok tanam dan hidupnya menetap teman-teman Nah sekarang kita bahas pemerintahannya Dimana disini ada kerajaan Gupta ya Yang didirikan oleh Raja Chandragupta I Yang berkuasa pada 320 hingga 330 Masehi Oke ini Masehi ya teman-teman Nah kemudian digantikan oleh Raja Chandragupta atau cucu jadi Chandragupta Dan pada masa Raja Chandragupta inilah Mencapai masa keemasan ya Atau masa kejayaan dari kerajaan Gupta sendiri Nah kemudian selepas dari Raja Chandragupta digantikan oleh anak Chandragupta Yang bernama Chandragupta II ya Nah Chandragupta II ini tuh dikenal atau terkenal sebagai Vikramaditya Nah pada masa pemerintahan Chandragupta II Itu juga terkenal seorang pujangga Yang bernama Kalidasa Nah Kalidasa ini Karangan yang terkenalnya ya mungkin teman-teman udah tau ya Yaitu Syakuntala Nah setelah meninggalnya Chandragupta II Nah kerajaan Gupta ini mulai mundur ya Jadi India mengalami masa kemunduran dan kegelapan Kemudian nanti muncul ya pada abad ke-7 Masehi Muncul kerajaan Harsa dengan Raja Harsawardana Nah dimana tampil seorang raja yang kuat Kemudian India mengalami kejayaan kembali Dan kemudian setelah adanya Raja Harsawardana ini Kemudian tidak pernah diketahui lagi adanya Raja-Raja yang berkuasa setelah Raja Harsawardana Dan kemudian India mengalami kemunduran lagi dan kegelapan Oke sekarang kita masuk ke bentuk kebudayaannya Dimana kebudayaan dari Lembah Sungai Gangga ini tuh merupakan hasil dari pencampuran Hasil kebudayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida Dimana kebudayaannya dikenal sebagai kebudayaan Hindu teman-teman Nah daerah yang sering diduduki oleh bangsa Arya itu disebut sebagai daerah Arya Varta Atau negeri bangsa Arya Atau biasa juga disebut sebagai Hindustan atau tanah milik bangsa Hindu Nah sedangkan bangsa Dravida sendiri ini mengungsi ke daerah selatan ya Karena ada yang kedatangan dari bangsa Arya Dan kebudayaannya itu dikenal sebagai kebudayaan Dravida Oke mungkin itu pembahasan kali ini mengenai peradaban Lembah Sungai Gangga teman-teman Semoga bisa bermanfaat ya Terima kasih telah menonton!